Intro Baru-baru ini, pedangdut Fia Fallen membuat publik terkejut setelah meluapkan curahan hatinya lewat akun media sosial miliknya. Dalam unggahannya, Fia pun mengungkap sebuah pernyataan yang mengejutkan. Sadar akan cara memanjakan adik-adiknya salah, ia pun memutuskan untuk memberhentikan jatah uang bulanan mereka. Hal itu pun kabarnya sampai membuat Fia dimusuhi secara diam-diam. Dan yang lebih membuatnya sedih, hadiah berupa mobil dan juga lainnya yang pernah ia berikan ke adik-adiknya dijual tanpa basa-basi. Lantas seperti apa, Mela Rosa adik Fia Fallen yang muncul kehadapan publik untuk angkat bicara terkait apa yang terjadi di keluarga mereka. Dan seperti apa tangis air mata Mela yang pecah, lantaran kini ia merasa disudutkan bahkan dibuli oleh warganet. Sebagai pedang duternama tanah air, Fia Fallen merupakan seorang kakak dan anak yang baik bagi keluarganya. Bahkan sebagai anak sulung, istri Shefra Yolandi itu pun sangat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga hingga ia pun bisa dibilang merupakan tulang punggung untuk keluarganya. Lantas seperti apa perbedaan Fia Fallen dulu dan sekarang di mata adik-adiknya. Dan bagaimana pula seorang psikolog menilai perubahan kondisi terkini Fia Fallen paska menikah kepada keluarganya. Apa yang menjadi faktor yang mendorong Fia Fallen untuk stop uang bulanan bagi adik-adiknya. Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Ya, pedang Dut Fia Fallen baru-baru ini dikabarkan tengah berseteru dengan adik-adiknya lantaran ia berhenti memberikan uang jajan secara rutin. Menariknya, dari klarifikasi Fia Fallen yang diunggahnya di media sosial bahwa curhatan yang ia beberkan tersebut sudah terjadi cukup lama, yaitu sebelum dirinya menikah. Aku mau jawab beberapa pertanyaan teman-teman netizen di sini ya. Caption kemarin itu cerita lama, dari sebelum aku nikah. Aku stop jatah bulanan juga udah lama, mungkin sebelum COVID. Jadi, bukan pas aku udah nikah ya? Tulis Fia Fallen. Tak sampai di situ, Fia pun juga merasa bersalah lantaran dirinya terlalu memanjakan adik-adiknya dengan penghasilan yang didapatkannya sebagai seorang pedang Dut. Oke, dari awal mungkin aku yang salah. Karena aku dari keluarga susah. Bahkan untuk kuliah aja, aku gak ada biaya. Pas aku punya uang, ya aku gak mau adik-adikku juga susah kayak aku. Ungkap istri Shefra Yolandi ini. Kalau di karir, ya Fia sih ngerasa cukup. Cuman gimana caranya bisa bertahan lama, itu aja. Terus, kalau buat keluarga, paling saya masih mikirin mau bikin bisnis keluarga apa lagi ya, kayak gitu. Karena memang penyanyi kan, rezekinya penyanyi tuh, masanya tuh bisa dihitung kan, mas. Gak bisa selamanya kayak gitu. Jadi harus nyiapin sebelum aku bener-bener udah stop di dunia entertainment. Akan tetapi, hal tersebut menjadi bumerang bagi Fia Valen yang merasa adik-adiknya justru malah menjadi malas dan selalu mengandalkan dirinya. Dimana adik-adik Fia justru semakin terlena dengan harta yang merupakan hasil kerja kerasnya selama ini. Atas hal itu pula lah, Fia pun akhirnya menyadari jika terus-menerus memfasilitasi keluarganya dengan materi yang melimpah, justru akan membuat mereka pun terlena dan tidak ada motivasi untuk maju. Guys, bentuk sayang dan peduli aku bukan dulu soal materi yang akhirnya bikin manja. Kita suapin duit terus. Kalau anak yang gak punya keinginan untuk maju, yang ada malah merusak masa depannya. Ujat Fia Valen Mirisnya lagi, selain Fia yang dimusuhi adik-adiknya, hadiah mobil dari Fia untuk adik-adiknya juga dijual diam-diam hingga membuat dirinya sedih. Mau tahu gimana hasilnya? Aku dimusuhi dong. Bahkan, hadiah dari aku. Mobil dan lain-lain. Diam-diam, dijual tanpa masakasi. Papar Fia. Meski kini berhenti memberikan dukungan finansial kepada adik-adiknya, Fia pun mengaku tetap membantu kedua orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Mengingat Fia adalah tulang punggung keluarga. Tapi, kalau ditanya gimana aku ke orang tua, masih sama dan gak akan berubah. Sampai sekarang, apapun yang orang tua aku butuhin, ya aku penuhin. Karena kalau bukan kita anaknya, siapa lagi? Tegas Fia Valen. Nanggap aja mungkin Fia mau naik level yang selanjutnya, jadi ini ujiannya gitu. Namun, pas keunggahan Fia tersebut, kehebohan pun justru bergulir semakin panas. Salah satu adiknya, yaitu Mela, muncul kehadapan publik dan angkat bicara terkait apa yang terjadi di keluarga mereka. Tangis air mata Mela pun akhirnya pecah. Lantaran kini ia merasa disudutkan, bahkan dibuli oleh warganet. Hal tersebut, diduga karena Mela adalah sosok yang disinggung oleh Fia dalam unggahannya. Lantas benarkah, seluruh hujatan warganet yang mengarah kepada dirinya, bahkan sampai membuat Mela depresi. Saya mau meluruskan bahwasannya adiknya itu bukan cuma saya, guys. Aku minta tolong buat kalian semuanya, kalau perihal adik-adiknya atau apa-apanya, itu jangan sekali-sekali menyudutkan ke saya aja gitu loh. Dan saya tekankan sekali lagi, saya itu nggak pernah minta jatah bulanan ya ke kakak saya. Saya nggak pernah minta, guys, kalau dikasih, diterima. Kalau nggak, ya nggak masalah. Aku minta tolong ke kalian, jangan ada yang nyudutin ke saya. Sakit hatiku ini, guys. Lihat komen-komen kalian tuh sakit. Usaha. Saya usaha itu pake uang saya sendiri, saya punya rasa sukan gitu loh. Meskipun saya adik, seorang artis ternama. Mental gue, aku nggak perlu sebutin satu-satu mengenai apa yang aku lakukan, apa yang itu. Nggak. Normalnya kalau dalam keluarga itu, siapa yang bisa, ayo lakukan, ayo lakukan. Kayak gitu, guys. Aku pernah bikin salah. Aku nggak pernah nggak bikin salah. Setiap keluarga pasti pernah punya salah. Setiap ada masalah itu, aku paling suka itu dibicarain. Cuman ada suatu ketika, aku itu nggak bisa ngutarain karena ketakutan dalam diri aku sendiri. Gitu loh, guys. Takut kesinggung atau apa gitu. Akhirnya menumpu. Terus akhirnya jadi nggak sedeket kayak dulu. Karena yang aku pikirin, ah Mbak Fia kan udah ada suaminya. Udah ada yang ngejaga. Udah nggak perlu aku lagi. Ternyata aku itu salah. Susana ini. Gitu loh. Ternyata Mbak Fia itu masih waktu sosok, sosok aku sebagai adik. Aku minta tolong lo. Jangan ada yang ngomongin lagi tentang aku. Aku minta tolong jangan ada yang hujan aku. Betalku itu nggak kuat, Rek. Mereka buat kayak gitu. Nggak kuat aku. Kalian nggak kenal aku. Kalian nilai aku kayak gitu. Sewaket. Menilai disini tuh sakitnya. Minta ampun. Aku minta maaf kalau aku ada salah. Aku minta maaf. Aku cuma adik yang nggak sempurna, Rek. Lantas seperti apa Mela Rosa, adik Fia Valen yang muncul kehadapan publik untuk angkat bicara terkait apa yang terjadi di keluarga mereka. Dan seperti apa tangisan air mata Mela yang pecah lantaran kini ia merasa disudutkan, bahkan dibully oleh warganet. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai Pemirsa Intense. Jangan lupa saksikan selalu Intense dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pemirsa Intense Investigasi. Sebagai pedangdut, Fia Valen merupakan seorang kakak dan anak yang baik bagi keluarganya. Contohnya, saat sang ayah jatuh sakit, Fia pun berusaha melakukan yang terbaik bagi kesehatan sang ayah. Bahkan, tim Intense Investigasi pun sempat mewawancarai adik dari Fia Valen dan menanyakan tentang perbedaan Fia dari dulu hingga sekarang. Di mana jawaban dari dua adik perempuannya, Mela dan Linda menyebutkan, jika Fia adalah kakak yang baik dan juga bertanggung jawab untuk keluarganya. Makanya pada intinya bahagiaan semua keluarga, keluarga nomor satu, sekarang. senang, alhamdulillah agar ya kak Fia bisa sukses. Terus, menyadain konser Tunggal Sundi juga untuk buat bahagia. Kalau dulu sih, sewaktu kecil pengen apa, belum bisa kepututan. Pengen gini, gak bisa kepututan. Gak bisa beli. Makan aja agak susah dulu. Mesti apa-apa, nasi goreng, satu bungkus buat banyak. Sangat senang melihat anaknya. Sukses. Sukses. Fotonya. Persyukur banget. Iya. Gak mimpi. Alhamdulillah papa udah sehat, udah baik. Kemarin sakit apa sih, jantung kayak gitulah. Ya faktor umur, tapi udah alhamdulillah udah sehat. Ya, demi keluarga tercinta, Fia pun akan selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk keluarga tercinta. Bahkan, tidak hanya adik-adiknya, Fia pun juga berjuang keras untuk selalu membahagiakan orang tuanya. Di antaranya, dengan mengajak liburan ke berbagai tempat eksotis, hingga menikmati fasilitas mewah. Di balik semua itu, Fia pun berharap kisahnya dapat menjadi pembelajaran bahwa sebagai anak pertama, ia sangat sayang kepada adik-adiknya, namun tidak dengan cara yang salah. Ayo, ayo, ayo. Ini tuh, kenapa bisa kesini, geng? Karena... Gara cili, ya. Cili, di monopoli kan satu-san, ya. Itu, ya, si otos satu sewo. Kok bisa? Satu sewo ini lor lagi, kok bisa? Kok bisa? Beratus ribu, kok bisa dua? Tanggung jawab semua keluarga. Semua keluarga tanggung jawab. Nggak pilih kasih. Terus, dewasa. Secara, kan Kak Fia sekarang udah naik. Terus, gimana-gimana, tetap ingat sama keluarga apa-apa. Ayo liburan bareng. Ayo, kemana bareng, nonton bareng. Terus, selalu mengadain acara seperti itu. Semuanya. Semuanya hampir kehidupan, rumah. Terus, apa? Biaya kuliah saya. Semuanya. Tulang punggung keluarga juga, kan? Tulang punggung keluarga. Jadi, semuanya dari Mbak Fia. Karena, karena papa kan sekarang udah nggak kerja juga. Nggak boleh. Jadi, ya, ikut ke mbak semua. Cuman, saya yang ingin punya anak. Penyanyi. Jadi, penyanyi terkenal. Di Rukuni, pen-pen gitu dulu. Akhirnya, ya, kesampaian sekalian. Alhamdulillah, Mbak. Beli rumah. Pokoknya, beli tanah lah. Tanah, beli rumah. Untuk adik-adiknya kan banyak, Mbak. Adik-adiknya kan empat. Jadi, Alhamdulillah lah. Untuk masyarakat, banyak adik-adiknya itu. Lantas seperti apa psikolog menilai perubahan kondisi terkini Fia Fallen pasca menikah kepada keluarganya? Apa yang menjadi faktor yang mendorong Fia untuk stop uang bulanan bagi adik-adiknya? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Tegu Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intense Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya, langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Dan seperti apa tanggapan psikolog mengenai psikologi dan juga kehidupan seorang selebriti seperti salah satunya Fia Fallen yang memilih untuk menjadi tulang punggung bagi keluarganya? Kalau dalam struktur masyarakat gitu ya, anak itu memang diberikan peran-peran sosial tertentu. Jadi tanggung jawabnya juga diberikan secara sosial oleh masyarakat. Karena sebagai anak kesulung, biasanya kan ini anak emas di masa awal kelahirannya. Sehingga mendapatkan privilege atau kemudahan atau fasilitas yang utama dari orang tuanya. Dengan berjalannya waktu ketika hadir adik-adiknya dan kemudian ada situasi spesial yang harus membangun tanggung jawab di sana, maka secara sosial pula anak sulung ini diberikan, tanda kutip nih ya, beban tertentu di bundanya. Tidak saja bersifat finansial atau tidak selalu bersifat finansial. Misalnya peran sosialnya adalah menjadi panutan bagi adik-adiknya. Atau dia menjadi satu contoh dalam menunjukkan kemandirian, kemarangan, mengambil sikap, keputusan, dan juga menjadi contoh dalam prestasi-prestasi. Definisi memanjakan ini juga tidak bisa kita sampaikan begitu saja. Karena mungkin saja definisi memanjakan ini kita yang memberikan labelnya ya. Nah kembali lagi, apakah bagi yang bersangkutan, pemberian-pemberian yang tanpa ada syarat atau kondisi itu dianggap memanjakan, ya boleh jadi gitu. Nah kembali lagi prinsip manja ini juga berusia berbeda-beda. Ya, dari sebuah penelitian, bahwa penduduk yang produktif akan terancam sebagai generasi sandwich. Yaitu, generasi yang mempunyai tanggung jawab finansial kepada generasi di atas dan di bawahnya. Sebagai multiperan, generasi sandwich ini pun rentan untuk mengalami stres, lantaran cenderung lebih memprioritaskan atau mendahulukan orang lain daripada dirinya. Dan faktor apa yang paling mendorong Via Valen untuk stop uang bulanan bagi adik-adiknya? Banyak memang keluarga yang kemudian menyandarkan apa namanya ekonominya pada salah satu anggota keluarga. Ini tentu saja dalam kondisi darurat menjadi hal yang alamiah, hal yang biasa. Namun tentu saja ketergantungan setiap orang. Dalam keluarga itu kalau memang mereka posisi diri bersama-sama anak itu saja memiliki hal yang baik secara terus-perluis. Artinya setiap anak harus memiliki secara mandiri, memungkitkan dirinya. Dan tentu saja kalau keluarga menunjukkan baktinya pada orang tua. Jadi sebenarnya kalau dia membuat misi sangat berubah, karena misalnya di kondisi gempa. Memang ada seorang anak yang memiliki adik-adik dengan orang tua yang memiliki hormat gempa. Adik-adiknya masih sangat kecil. Tentu saja anak paling tua itu akan memiliki kewajiban yang sangat besar. Kemudian, menyebabkan diri adik-adiknya masih sangat kecil. Dan juga terjatuh, tapi ketika adik-adik sudah sama-sama dewasannya, tentu saja setiap anak harus memiliki besar. Berdiri secara mandiri, ini tentu saja hal yang baik untuk menjadi teladan. Artinya apa? Karena dalam sebuah keluarga tentu saja, kita berharap setiap keluarga kita ke depan, itu sama diri bukan hanya untuk menyerang, tapi juga untuk keluarga tentu saja yang kelar masing-masing. Dan kita semua keluarga itu sama diri, dan itu saja yang akan berbicara. Positifnya aja kalau memang, kalau memang dibicarain buruk atau buruk, itu penting tetap dibicarain orang, utamanya sakit. Lampangnya makin dikenal. Jadi dia berpositifnya aja. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. sub indo by broth3rmax